Cerai dari Laudia Sintiabella, Ungku Embran keluhkan menunya kini tidak sehat. Sebut kurang sayur. Dilansir dari Tribunews.com Sosok Ungku Embran masih menjadi buah bibir pasca perceraiannya dengan artis Indonesia Laudia Sintiabella. Perceraian Ungku Embran dan Laudia Sintiabella menjadi buah bibir di Indonesia dan Malaysia. Kini mereka telah melanjutkan hidup masing-masing. Laudia Sintiabella pun kembali ke Indonesia. Sementara Ungku Embran kini harus tinggal sendiri dan sesekali bersama Alicia, sang putri. Kehidupan keduanya setelah bercerai masih terus dikulik. Laudia Sintiabella tampak lebih bahagia di Indonesia dan dapat berkumpul dengan keluarga dan kerabatnya. Sementara Ungku Embran juga tampaknya tetap baik-baik saja. Namun postingan di akun Instagramnya seolah menunjukkan jika dirinya kehilangan sosok Laudia Sintiabella. Apalagi sejak rumah tangga mereka diisukan hancur. Karena Laudia Sintiabella tak memposting fotonya lagi sekitar tahun 2019 lalu. Kini, seakan kena batunya, Ungku Embran mulai meluapkan keluhannya di akun Instagram miliknya. Ungku Embran mengunggah menu makanannya beberapa waktu terakhir ini. Embran mengeluh jika menu makanannya tidak lengkap. Tidak ada sayuran, dia hanya menyantap makanan sejenis pastri dan daging di dalamnya. Dan dihiasi sedikit daun selada dan tomat. Sembari mengunggah penampakan menu makanannya, Ungku Embran menuliskan judul di foto itu. Not enough grains, kurang sayuran, tulis Ungku Embran di fitur Instagram Story, Senin 6 Juli 2020. Lagi-lagi dengan menyesalkan menu makanannya. Hari ini, Ungku Embran mengunggah menunya menyerupai kuah kari dengan roti canai dan 2 buah butir telur rebus. Dia juga menulis judulnya jika menunya tidak sehat. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Terima kasih telah menonton!